Intro Setelah sepagi di halaman kantor Bupati Mempawah, seluruh jajaran pemerintah, kepolisian, TNI, Sarpol PP hingga pelajar melaksanakan upacara peringatan hari berganti nama Kabupaten Pontianang menjadi Kabupaten Mempawah. Sejak ditetapkan perubahan nama pada tanggal 21 Juli 2014 lalu oleh Presiden Susilo Bama Yudhiono, Kabupaten yang terkenal dengan julukan Kota Bestari ini sudah banyak mengalami perubahan. Mulai dari infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan layanan masyarakat yang saat ini sudah sangat jauh berkembang pesat. Bupati Mempawah Rian Orsan yang bertindak sebagai Inspektor Upacara mengaku sangat bersyukur atas perubahan nama ini. Rian Orsan mengaku sebelum berganti nama menjadi Kabupaten Mempawah, banyak permasalahan yang terjadi dan menghampat perkembangan Kabupaten Mempawah. Programnya masih banyak, tetapi kita prioritaskan dulu akan membangun program sarana pelayanan esat dulu. Nah, selanjutnya pelayanan esat ini kan pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur. Nah, ini alhamdulillah ya, ini sudah mulai terbangun semuanya, namun masih ada yang belum kita tingkatkan, seperti rumah sakit. Kita kan dari tipe C, kita ingin ditipatkan ke tipe B. Nah, ke tipe B nanti. Bahkan kita akan membangun 4 lantai nanti rumah sakit. Ini merupakan salah satu pelayanan esat untuk masyarakat. Rian Orsan juga mengatakan kemajuan Kabupaten Mempawah ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil kerja keras berbagai elemen masyarakat. Mulai dari sektor pemerintahan, kepolisian, dan seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah. Sesuai dengan moto Mempawah, Ku Bangun, Ku Jaga, dan Ku Plihara, Bupati Mempawah Rian Orsan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu merenamkan moto tersebut, agar Mempawah ke depan semakin maju dan berkembang. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak. Terima kasih telah menonton!